Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan Viva 22 TNTM Sergio Ramos Schalke Dan ini kita sudah memasuki bulan November Tidak terasa musim kedua Sudah mulai mendekati paru musim Ya walaupun masih awal ya Masih 2 November Tapi ya sudah mulai berberber Sudah mendekati paru musim Dan episode hari ini Kita akan menghadapi standar liga Standar liga di UECL dan Wolfsburg Lawan yang berat ya Dua-dua berat Standar liga juga berat Wolfsburg juga berat Kita tahu bagaimana kemarin terakhir kali kita menghadapi standar liga Kita berhasil menang dramatis 1-2 sempat tertinggal Kita berhasil menyemakan dan terus membalikkan keadaan Di menit-menit akhir Dan itu pasti menurutku menyisakan luka di standar liga Dan pastinya sekarang mereka berusaha untuk membalas dendam di kandang kita Pastinya Oke Dan Sebentar teman-teman Ini ada Ini aku kan coba atur dulu aja Ini beberapa nama ya Yang masih balance Balance ini Akan aku coba Aku tak atik dulu Kita lihat dulu ya Untuk ini 15 tahun Oke dia Yaudah back side gak apa-apa sih menurutku ya Menurutku back side oke Kamu wide back aja Terus untuk yang ini balance Sama juga ya posisi Kok sama ya Tapi bagus yang tadi sih Soalnya ini 117 tahun menurutku ya Oke lah Wide back juga Terus ini Gonçalves back kanan nih 15 tahun lumayan ya 15 tahun masih cukup muda Dia Fisikalnya kok bagus ya Fisikalnya bagus teman Ya mungkin gak apa-apa lah Wide back aja juga menurutku ya Ya oke Atau defensive wide back Coba aku lihat dulu ya Mungkin lebih ke defensive wide back menurutku ya Fisikalnya bagus soalnya Defensive wide back Nah menurutku mungkin lebih ke defensive wide back kali ya Oke ya Defensive wide back aja Terus Yang belum lagi ini Salmon CDM ya Sebentar dia Passingnya bagus teman Driblingnya bagus Defendingnya lumayan juga Berarti menurutku betul CDM lah ya Gak apa-apa Tapi mungkin karena passingnya lumayan Mungkin lebih ke Deploying playmaker menurutku Soalnya passingnya lumayan Soalnya aku tetap kasih dia ke DM Karena defendingnya lumayan Jadi physical contactnya juga lumayan Jadi deploying playmaker aja Sebetulnya anchorman juga bisa sih Terus ini Wyatt Wyatt ini Physicalnya bagus Defending juga bagus ya Ya oke lah lumayan lah ya Mungkin ini Tinggi gak ya Aku lupa ya Mungkin lebih ke anchorman Atau Ball winning Mungkin Mungkin Ball winning aja Ball winning midfielder Terus Bricks Felix Bricks Ini Passing Dribbling Pace Berarti sayap Oh ya Memang dia LM Memang LM Berarti ya sudah LM aja Dan mungkin aku kasih ke White midfielder Oke ya Terus Sudah semua kah? Sudah semua teman-teman ya Ya oke Sudah terus Oh ya kalian kemarin ada yang tanya Mokoko itu sederha berapa lama? Aku juga lupa Dan aku coba lihat dulu ya Dia berapa lama sih? 2 atau 4 kalau gak salah ya? Seingatku antara 2 atau 4 bulan Mana Mokoko Mokoko Tunggu Keterangannya dimana ya? Lihatnya dimana ya? Sebentar Lihatnya dimana sih? Disini kali Disini kali Disini kali Disquad hub kali ya Mokoko Oh 3 minggu lagi dia akan sebut Berarti Desember Menurutku Desember Dia bakalan Udah sembuh Cuma menurutku ya belum bisa main Karena sharpnessnya masih rendah banget Jadi mungkin Mungkin prediksi aku bakalan main Di awal tahun depan Soalnya gini ya Desember itu kita cuma Setengah musim Setengah bulan aja Soalnya abis itu libur panjang Libur musim dingin Jadi Dia Desember baru sembuh Butuh pemulihan dulu Mungkin 2 mingguan Berarti mungkin awal bulan Biar dia sharpnessnya naik dulu Sorry Awal tahun mungkin baru main Menurutku ya di Januari Menurutku bakalan baru main ya Oke Terus gini teman-teman Kemungkinan besar Aku bocorkan dulu ya Kemungkinan besar mungkin Bisa jadi kita bakalan pindah Untuk musim depan Mungkin Jadi mungkin musim ini adalah Musim terakhir di Shalga Mungkin Dan Kebetulan tadi aku lihat Ternyata kita sudah ada Tawaran masuk juga Jadi gini ya Kemarin Musim lalu memang ada Tawaran masuk Tapi begitu Awal musim Kita gak pindah kemana-mana Tawaran itu hilang semua Jadi kayak kita kerisat lagi Tergantung performa kita lagi Dan ternyata performa kita Musim ini Masih tetap Cukup meyakinkan Klub-klub lain Untuk Meminang Ramos Dan kita lihat Sekarang ini ada Beberapa klub besar Di Bundesliga ya Bayern Gladbach Freiburg Leverkusen Stuttgart Mainz Wolfsburg Frankfurt Hoffenheim Leipzig Gak ada Dortmund Tapi ya Gak ada Dortmund Ada di Italia Ada Inter Milan AC Milan Napoli Torino Udinese Bolunya Verona Sampdoria Caliari Fiorentina Sassuolo Juventus Roma Lazio Atalanta Jadi itu ya Jadi mungkin Mungkin kalian bisa mulai Ancang-ancang dulu Atur Apa ya Enaknya kemana Mungkin kalian bisa mulai Ancang-ancang Lihat-lihat dulu Seperti itu ya teman-teman Jadi kira-kira ini Dan mungkin ini Kalau aku melihat yang sebelumnya Di season sebelumnya Itu Yang tetap Tawaran tetapnya itu Lebih ke klub jirunya Sedangkan ininya itu Yang Italia ini berubah-berubah Bisa Premier League Bisa Serie A Bisa La Liga Yang setahu aku Aku sering lihat itu Seperti itu Jadi Tapi klubnya nanti Siapa saja kan Gak semua Kayak ini juga gak semua Semua gak ya Aku lukanya gak semua sih Kayak spesial gak ada ya Nanti akan aku catat aja Seperti biasa Nanti di akhir musim lah Di akhir kompetisi Akan aku catat Tapi kalian sekilas aja Lihat Nanti akan aku Kadang-kadang kan aku Lihatkan Kalau pas ada Liga Inggris Atau Liga Spanyol Seperti itu ya Yaudah Sekarang kita main dulu aja Teman-teman ya Kita menunjukkan UECL Untuk menghadapi Standar Liga Dan kita jarak Sudah lumayan jauh ya Sekarang kita Sebentar Kita sebentar ini diberingkat kedua Dengan 6 poin Dengan Standar Liga diberingkat ketiga Cukup jauh jarak Dan kalian katanya Kanu ya Peringkat 2 UECL Itu nanti akan berhadapan Dengan Peringkat 3 Dari UECL Katanya seperti itu ya Wow Itu juga cukup Berat juga Cukup berat Dan cukup seru ya Yaudah Kita mulai dulu Dan Main kandang Mungkin aku coba pasang 343 aja 3-4-3 Oke Sebentar Daniel Verdi tadi minta main Jadi akan aku mainkan Terus Aku harus Merotasi juga Setelah habis ini Menghadapi Wolfsburg Jadi harus Rotasi pemain pastinya Tiau kayaknya Karena aku sadangkan Aku gantikan dengan Palsen Lates main Gak apa-apa Terus Belanco Aku coba gantikan Ke Butters dulu Belanco Nets Aku gantikan dengan Calhanoglu Ya sudah Ini aja Udah semua Dan kaptennya Palsen Palsen Yes Oke sudah semua teman-teman Dan jerseynya gak masalah sih Langsung kita menuju ke Lu Kok berubah arena Offshore ke Yaudah Felton's arena Ya kalau aku Kepinginnya sih Kalau bisa Kita bisa merebut Puncak kelasemen Dari Parathinaikos ya Masih berpeluang Tapi kembali lagi Grup kita itu masalah berat ya Jadi gak bisa Jangan Aku gak bisa Memprediksi dari sekarang Karena kan Memang ketat Parathinaikos bagus Star dan Mega pun juga Meskipun mereka Baru 2 poin Tapi mereka Cekup berbahaya ya Mulut kita main kandang juga Kembali mereka punya misi Terselugung Mulutku ya Untuk membalas Kekalahan Menyakitkan yang mereka Derita di kandang mereka sendiri Dan Shalke pun Shalke pun Juga masih Naik turun performanya ya Masih ya Begitulah Gak stabil Angin-anginan performanya ya Jadi Gak bisa Jadikan patuhan Oke kita dengarkan dulu Dari Anthem Dari UAJL 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 Oke ayo semoga bisa tampil bagus Dan lumayan ini ada Angin segar melihat Mau pokok 3 minggu lagi Meskipun misi akan lama sih ya 3 minggu Tapi paling tidak lumayan lah 3 minggu lagi Bakalan segera pulih Wow dan teman-teman Gemuruh di Valtince Arena Semoga itu bisa memberi kekuatan Pada para pemain Untuk bisa tampil lebih bagus lagi Kita sebenarnya betul-betul angin-angin aja Di liga kita belum menang-menang ya Di 3 laga terakhir ya Kalah-kalah dan seri terakhir kali Hampir saya menang kemarin menghadapi Freiburg tapi Goal di sekitaran akhir-akhir Membiarkan kemenangan kita ya Dan kembali 3-4-3 Dari Ramos ya Wow kalah tuh Shaka Oke nice Dan ini dia Formasi dari Amerika Tab Sobat dan Muleka Di depannya Ya 4-4 duel Dari mereka ya Ya udah lah Langsung aja kita mulai teman-teman Dari Valtince Arena Dari Nasyalko menghadapi Standart Liga Oke Aydin Pasti disini Amin Harif Salhano Blue Wow Sini dulu Weh Oke tengah dulu Wuthers Pasti dulu disini Memancing para pemain Untuk keluar Oke Amin Harif Sekarang Masih Harif Masih Amin Harif Cari teman Cari teman Cukup kesulitan Di awal ini Kita lihat Oke Wuthers Passing disini dulu Kembali Putar-putar Kanan Kiri Tengah Masih gagal Dan akhirnya gagal Masih gagal Umpan Jauh Ke kanan Jaga terus Jaga terus Jaga terus Wow Bagus Oke Luang pertama Amerika Dapatkan Dan kartu kuning Tadi kayaknya Dari tagelnya Yang di sisi kiri Dia mulai Sika menggunakan kartu kuning Ya itu dia tadi Men-tagel Chalhanoglu Dan kita tuh Kadang-kadang Kalau di awal Agak susah ya Untuk mencari ruang Entah kenapa Agak susah sih Pas kick off Habis dari kick off Kadang-kadang Agak sulit Oke Donum Akan ambil Umpan Nice Bagus Buang dulu Jaga terus Oke Salah Eh Kuning Ya Kartu kuning kedua Lifeish Sudah dua kartu kuning Mereka dapatkan ya Jelatkan nih Wouter Stackle dari belakang Oke Hanya dulu Mungkin kalau Dari awal gitu Itu nganu ya Pemainnya tuh belum terlalu Kayak menyebar gitu Oke Langsung sini Aduh Verdi Ah salah Kontrol Tapsoba Pandan Ah salah Jaga-jaga Palsen Nice Oke Jaga-jaga Bagus Daniel Verdi Oke Aydin sekarang Masih Aydin Sini dulu Masuk Oke Nice Wouter sekarang Muter Dibagak Enzullah Masin Zullah Masin Zullah Sini dulu Harit Masih gagal Saya sekali Masih gagal Ayo-ayo Jaga-jaga sekarang Malaika sekarang Kembali ke Malaika Donung Donung Si Donung Umpan ke tengah Buang Palsen Nice Amala Shooting langsung Kembali Kita belum ada shot Sama sekali Kita belum bisa menyerang Sudah 24 Kita masih Belum bisa menyerang Sampai sebelumnya Vandam Tadi Shooting dari Vandam Ya Bisa ditepis oleh Vandam Vandam Kembali corner Untuk mereka Kembali performa kita Masih kurang bagus Teman-teman Masih kesulitan kita Oke Insula sekarang Lari Insula Insula Masih insula Masih insula Terus 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 Insula Terus 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 Umpan Sayang sekali Masih gagal Kembalikan insula Sini dulu Buters Weh Weh Shooting Oke Buters Pasih Sini Umpan Offside ID Untuk Offside Tadi Ya Ya Oke Flyfish Amal Nah Sekarang Umpan lagi Sini Tabsoba Oke Nice Bagus Kapak Salhanoglu Masih Salhanoglu Salhanoglu Bagus Salhanoglu Terus Terus Kumpan Weh Maksudnya Bagus ke Salahfasing Terlalu cepat Mereka ya Oke Nice Nice Bagus Shooting Dari Dari Ruangnya Cukup Sempit Aydin Memaksa kami Shooting Harusnya Daniel Verdi Di sana Tapi posisinya Agak susah Untuk Passing Verdi Dari kabak Dari kabak Bagus Bagus Sudah bisa Melakukan Heading Tapi Terlalu Jauh Dari kabak Kita Sudah mulai Bisa mendapatkan Peluang Tapi Masih Peluangnya Masih Kurang Bagus Amalah Kempan Tab Soba Masih Tab Soba Mari Di sini Oke Live Is Masih Kita Katik Seger 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 Terus Oh Kesalahan Nice 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 Amin hari Sekarang Maju Shooting Aduh Jelek banget Shootingnya Dari Insula Kali ini Agak ada Tekanan Soalnya Jelek banget Sayang sekali Kali ini Cukup buruk Dari Insula Peluang Mas Padahal Dia Kenapa Shootingnya Bisa Kayak Gitu Oke Nice Matunduh Matunduh Salhan Ugly Sunu Sunu Yuk Amin Harid Bagus Harid Nice Selesai Sayang sekali Kembali lagi Tadi Insula Tapi Kurang Cepat Insula Kali ini Masih Kosong Di akhir Akhir Kita Lumayan Ada Dapat Beberapa Kali Peluang Cuma Memang Kita Terlambat Panas Jadi Di Awal Kita Selalu Terlambat Panas Dan Di Akhir Mulai Tapi Belum Menjual Tadi Peluang Mas Dua Kali Bagus Tapi Sayang sekali Yang kedua Kurang Cepat Kipar Mereka Keburu Maju Terlambat Hasil yang lain Teman 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 Ini Dia Panas Kalah Dari Surik Bagus Kesempatan Emas Tapi Kembali lagi Kita harus menang Masalahnya Kita Untuk Statistik Yang Di bawah Pertama Teman Mungkin Agak Seimbang Kita Unggul Penguasaan Bola Tapi Agak Seimbang Kayak Mereka Bagus Di Awal Kita Bagus Di Akhir Kita Unggul Jauh Tapi 62 Berbanding 38 Terus Dari Segi Shooting Harusnya Imbang Lumayan Kita Lebih Banyak Shot Tapi Off Target Mereka Cukup Akuran Tapi Tidak Terlalu Banyak Shooting Passing Kita Lumayan Not Bad Sih Oke Lah Defending Lumayan Lumayan Oke Langsung Kita Menuju ke Babak Kedua Harus Lebih Tenang Di depan Harus Lebih Tenang Zola Harip Lebih Bisa Memanfaatkan Peluang Yang Ada Oke Kita Mulai Tahap Soba Belakang Amal Sekarang Oke Fandam Amal 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 Sini Pada Fandam Malekah Bagus Matundo Oke Nice Maju Matundo Matundo Bisa Oke Nice Matundo Nice Matundo Terus Oke Bagus Wih Bagus Nice Pantundo Sayang sekali Aku mau passing Kesana Padahal Mau passing Ke Aiding Sayang sekali Kurang cepat Tadi Tahap Soba Terus Kabak Kabak Auto Position Kabak Awas Mundur Kabak Mundur Sudah Sudah Shooting Wow Cukup berbalik Tadi lumayan agak Bisa mengecoh Satu sentuhan Tadi Mengecoh Lates Tadi Dan untung Shootingnya Masih cukup jauh Eh Tidak terlalu jauh Masih melebar Shootingnya Oke Sini dulu Lutar Sekarang Bagus Lutar Kembali dulu Ke Lates Sini dulu Oke Nice Calenok dulu Matundo Insulullah Sekarang Oke Bagus Matundo Sini dulu Oke Nice Lari Matundo Lari Matundo Shooting Dari Matundo Pelan Banget Oh 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 Kembali 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 Terus 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 Wow Oke Memutuskan Shooting langsung Tadi Masih gagal Aduh Matondo Tadi sayang Tapsoba Tadi Matondo Sayang Tadi Peluang Emas Tadi Matondo Lagi-lagi Dan Masih Gagal Oke Malah Sekarang Pergian Pemain Kayaknya Ya Mereka Mengganti Pemain Tapsoba Tarik Keluar Dibankan oleh Dragus Danish Dragus Oke Corner sekarang Untuk mereka Blokat Dibolai Amalah Umpan Oke Nice Tapi saya Sekali Jaga Umpan Buang 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 Oke Nice Apa Offside 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 Sepertinya Ya Ya Eh Enggak Kayaknya Kalau menurutku Enggak Soalnya Tangannya Lebih Kayaknya Enggak Salah Oke Nice Sini Sini dulu Palsen Verdi Oke Oke bagus Kembali ke Danieli Verdi Danieli Verdi Sekarang Danieli Verdi Masih Danieli Verdi Oh Ah Sayang sekali Terlalu Wah Peluang yang kami Itu sebenarnya Lumayan ya Tapi itu Terlalu Kemelut Terlalu dekat Tadi teman-teman ya Salah passing Bagus Wih Sit Kena Lu itu Lu Oke Awas Awas Jaga terus Jaga terus Jaga terus Oke Nice Oke Bagus Bagus Serangan balik sekarang Oke Nice Bagus Matundu Sekarang Lari Matundu Siap 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 Salah No glue Matundu Shoot Dari Matundu Masih Blue Eh Gagal Sayang Sekali Oke Muleka Sekarang Masih Muleka Ke Kiri Dulu Empan Buang 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 Oke Bagus Fandeford Di situ Partai ofere Estet Di sini Pas Muleka Big vou Sekali Gagal eh jaga-jaga, bagus-bagus disini dulu, oke nice-nice late, pasti kesini oke weh, luters bagus-bagus, cuma sudah ditahankan insula sekarang, cari teman dari sini dulu calhanoglu masih calhanoglu oke, nice weh, Harid ah kacau nih aku maksudnya gak lalu ke Harid, tiba-tiba bolanya diambil sama Harid lah, 7.87 ya mas, awas jaga-jaga, gak ada orang oke, bagus terus langsung kesini oke, Harid oke peluh dong eh, udah jauh eh, kadang-kadang tuh gitu ya, maksudnya tuh ya dia kosong-kosong, teman-teman ya kita gagal menjebol, gawang peluang setelah lumayan lho babak kedua segala itu, kita setelah lumayan ada beberapa maksudnya tuh gini belum sempat dishooting, tapi tuh peluangnya tuh dapat dari usia tapi tuh masih belum ya, maksudnya tuh kayak terjadi kemelut lah terus posisinya gak menguntungkan oke ya mungkin ini lah ya, sekumpulan anak muda kayak gini lah ya, jadi kayak masih belum ada sosok yang berpengalaman gitu loh komposurnya juga mungkin masih kurang kalau kalian lihat mungkin komposur dari para pemain shalker itu masih kurang jadi, ya inilah yang terjadi teman-teman ya saya sekali kosong-kosong kita gagal memanfaatkan peluang yang ada sih kita masih menguasai pertandingan di babak kedua ya masih menguasai pertandingan sebetulnya lumayan, lumayan kita performa di babak kedua justru malah membaik menurutku ya peluang kita, tadi kita berapa sih? aku lupa teman-teman, 4 ya kita ada tambahan peluang sebetulnya ada tambahan peluang, ada 2 on target dari Matodo tapi, masih belum bisa menjemput mereka juga bagus tuh sama-sama 6 shot, tapi mereka 5 on target passing kayaknya membaik deh ya, jauh membaik dari kita ya 89% tapi bagus sih, kedua kita meningkat performanya tapi, yaitu goal tidak mau datang defending juga not bad menurutku ya Van de Fort bagus ya itulah, kita lihat dulu untuk hasil yang lain ya Fiorentina kalah teman-teman ya Panetinaikos aku belum lihat ya gak tau nih muka-muka kalah jadi kita poinnya sama kalau kalah ya Gekon Intensi itu ya ya itu, frustasi ya frustasi menurutku the player look tired gak suka muka ya ya benar-benar salah gak bisa diprediksi tapi paling gak kita gak kalah lah ya dapat satu poin paling gak ya there wasn't much between the teams today ya memang cukup berimbang sih muka ya cukup berimbang muka ya did you play for them? ya gak mungkin lah gak mungkin lah ya ini I want to see us attack with more energy kita kayak kurang kurang determinasi kurang ya kayak effortnya kurang untuk ya di depan nah masalahnya abis ini lawannya Wolfsburg teman-teman ya laga yang berat pasti yang meraih Wolfsburg oke keep it up bagus Daniel Verdil mana bagus menurutku ya oke oke yaudahlah kita fokus dulu menghadapi Wolfsburg kalau ini teman-teman ya dengan Wolfsburg tepat di bawah kita dengan poin sama masalahnya ini bahaya menurutku ya oke dan sebentar aku lihat berita-berita dulu breaking news Buri menjadi pemain terbaik bulan kemarin ya dari Frankfurt Vini Hettrick wow paselan Transborn Sport ya dan aku mulai dulu untuk kelas teman-teman di UECL nya teman-teman ya apakah kita bisa naik atau apakah Parathinaikos kalah jadinya kita lihat dulu untuk UECL Loh Loh Real Madrid oh iya ke Europa League betul-betul mungkin musim lalu mereka enggak kan enggak lolos betul-betul peringkat 5 enggak salah ya bentar-bentar OECL media salah tadi salah ke Europa League ya betul mereka kalah teman-teman ya Parathinaikos kalah dari Zurich tapi kita kayaknya kalah head-to-head soalnya soalnya goal difference itu kita menang sebetulnya poin sama goal difference kita menang tapi kita kalah head-to-head dari Parathinaikos ya dan setelah ini nih kita menghadapi Parathinaikos di kandang Parathinaikos ini bakalan cukup seru penting dan sekarang kita lihat dulu di Liga teman-teman ya di Liga kita ini juga cukup ketat persaingan telah kita berada di peringkat ke-6 dengan 17 poin di atas kita juga sangat dekat Leipzig, Hertha Berlin dan Wolfsburg tepat di bawah kita dengan poin sama dan masalahnya mereka sudah main tuh Leipzig sudah main Hertha sudah main kalahkah Hertha kalah betul dari Hoffenheim Hertha kalah dari Hoffenheim Hertha kalah dari Hoffenheim Der Klassiker dimelangkan Bayern 1-0 Leipzig itu seri dari Stuttgart teman-teman ya jadi ini kalau misalkan ya tapi gak usah ngomong kalau misalkan menang masalahnya sekarang belum menang ya udahlah kita fokus dulu aja pokoknya masih ketat jarak masih sangat-sangat ketat ya oke lah kita akan mengharapkan Wolfsburg di kandang kita kayaknya aku pakai 4-2-3-1 teman-teman ya ya seperti ini terus Palsen aku gantikan dengan uh gak bisa seperti Palsen main lagi Kapek Tiau Kapek aku ganti aja sama Peres Aydin Nets Vandervoort Harit Bakaef Insula oke lah Verde harusnya pengen bawa Verde sih gini aja gini aja gini aku taksakan Verde deh aku bawa Daniele Verde terus bawa Kintero menggantikan Wuters Calhanoglu gantikan sama Morera Leitz aku gantikan sama gak ada opsi aja Leitz aja oke sudah semua teman-teman ya ya udah langsung aja kita menuju ke sebentar jerseynya dulu mereka pakai hijau aja sih hijau aja gak apa-apa sih menurutku ya eh hijau atau hitam mungkin hitam aja ini kayak merah eh kok merah hijau-hijau navy eh kok hijau navy bukan hijau navy ya hijau army kayak hijau-hijau army gitu ya oke lah langsung aja kita kembali ke Veltins Arena gak tau kenapa teman-teman ya performa kita tuh masih kurang bagus ya di Schalke ya maksudnya itu hitungannya gini ya mungkin betulnya sekarang ini secara posisi kita masih bagus lah di semuanya di DFB Vokal kita sudah lolos UECL kita sebenarnya sudah lumayan bagus lah sebenarnya peringkat 2 poin sama dengan panah tindaknya kos cukup bagus betulnya sih tapi mungkin apa karena kami ya mungkin kayak aku kayak menetapkan standart yang lebih tinggi gitu ya karena mesin lalu kan sudah lumayan kayak gitu sampai peringkat ke berapa itu ya 6 6 kan dan ya pastinya sekarang berusaha untuk menyasar target yang lebih tinggi gitu dan ya tapi masalahnya masalahnya kita sekarang main di 3 kompetisi gitu loh pastinya kan lebih berat musim lalu cuma 2 2 kompetisi DFB Vokalnya juga tersingkir di babak berikutnya kan jadi ya udah kita murni hanya main di liga aja itu pun juga karena kita juga gak yang bagus-bagus banget sempat naik turun-naik turun aja tapi oke lah lumayan nah mungkin ya itu ya jadi mungkin sekarang lumayan juga sih untuk klub sekelas Schalke istilahnya Schalke yang sekarang ini menurutku meskipun kita punya Harit ada Blanco juga ada Matundu tapi menurutku belum-belum sebagai klub yang kalau versiku ya melihat squad sekarang ini menurutku masih kalah sih jauh ya bahkan sama kayak tim-tim seperti Leverkusen itu kayak masih di bawah Leverkusen menurutku ya bahkan sama Wolfsburg Gladbach menurutku kok masih unggul mereka menurutku ya istilahnya itu masih lebih matang mereka gitu loh nah setelah itu mereka ada Markus Turam ada Brekalo ada Taliska Emre Can ada Fofana juga tadi ya baginya Leicester City kan nah setelah itu mereka kayak punya punya kedalaman squad squad-nya juga nggak squad-nya mudah-mudah banget gitu loh masih itu ada yang squad-nya sudah berpengalaman kayak Emre Can kan sudah lumayan kayak usia maksimal terus siapa lagi tadi ya aku lupa yaudahlah kita mulai dulu aja ya jadi kayak ada seimbang tuh balance squad-nya sekarang kita tuh nggak balance menurutku nggak balance squad kita terlalu banyak pemain muda lho palsen gimana sih sini-sini Aydin maju oke nice nice BKF umpan saya sekali gagal di Aydin tadi oleh Amin Harim Kastil umpan jaga-jaga awas Oceda kembali ke belakang striker mereka itu ya win strikernya Denmark oke pasing disini dulu umpan Blanko palsen langsung maksudnya wih aduh salah 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 maksud umpan terlebih dahulu kurang kenceng tadi dari Harith ya oke turam Oceda salah pasing oke Aydin sini dulu nice Amin Harith sekarang kosong Harith Harith terus Harith terus Harith dan sayang sekali wuh masih gagal peluang ketara tadi kita miliki ya masih gagal tadi dari Isola win oke Taliska Assalamualaikum win ini putih banget enggak putih banget pucat banget loh kulitnya pucatnya banget oke nice tuh salah shooting bisa di blok oke nice palsen sekarang palsen masih palsen oke Sula sini dulu Amin Harith ke belakang Masih oke matundu Sini Harith shooting sayang sekali masih jauh tadi masih jauh melebar dari Amin Harith ini dia tadi shooting dan masih lumayan melebar awal ini lumayan kita lumayan ada beberapa peluang tadi ya Bellingham sekarang Jude Bellingham temen-temen itu punya kastil kastil kan keeper senior temen-temen keeper yang lumayan senior jadi kayak ada sosok sosok penyeimbang gitu sekarang kita keeper asia van de ford muda lagi temen-temen nice disini dulu oke matundu sekarang oke blanco oke bagus palsen cari temen yoo WKF oke eh sayang banget gagal nggak ketipu tadi ya kuram oke salah awas ya bagus bagus aman kan dulu aman kan dulu nice bagus sini dulu oke nice yoo yoo kembali dulu nggak bisa sini dulu nice bagus yoo Amin Harith Harith masih Harith Anzula shoot it then Anzula astaga ya ampun kenapa sih kita hah dari tadi loh peluang tuh ada terus tapi nggak mau masuk bolanya temen-temen ya nggak mau masuk bolanya ini sudah peluang ketiga kalau nggak salah ya ketiga nih aku kira tadi bakalan wah ini bagus nih kosong masih nggak mau masuk bolanya menit ke 30 sampai sejauh ini aku melihat performa kita lebih bagus daripada Walsbrook oke umpan sini dulu berkalo musuh berkalo Thaliska sekarang oke bagus bisa dipotong Palsen jaga jaga terus jaga terus oke nice umpan umpan eh oke nice yuk yuk belanku sini dulu oke yes yes oke matun aduh matundo kalah cepat tadi ya oke kembali lagi ke belingan Emrechan oke nice nice bagus sini dulu Palsen sekarang passing sini jauh oke BKF terus BKF terus BKF terus BKF nice akhirnya akhirnya datang juga gol hitung Amin Harit akhirnya berhasil memecah kebuntuan di menit ke 39 melalui sodoran umpan dari BKF tadi dari sisi kanan ya oke itu dia Amin Harit akhirnya kembali Amin Harit jadi pahlawan kita ya oke luar biasa Amin Harit luar biasa performanya di musim ini ya betul-betul semakin on fire performanya dari Amin Harit ya ya 8 goal dari 11 laga bagus banget aku gak tau asisnya berapa tapi dari 11 laga sudah 8 goal luar biasa untuk pemain AM bukan striker OJEDA OJEDA tempan oke salan Baliska sini dulu oke Markus Turam salah passing sini dulu buang 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 ayo ayo bahaya tadi aduh sayang sekali peluang tuh serangan balik tapi yaudahlah selesai bapak pertama 1-0 sebenarnya ini kita unggul lumayan secara performa menurutku kita tampil lebih bagus dibandingkan dengan Wolfsburg kita lebih dominasi peluang juga kaya lebih banyak kita dan akhirnya goal itu datang juga padahal tadi menurutku harusnya yang insula insula itu harusnya mungkin bisa ya waktu melebar insula ya waktu syuting kaki kiri melebar harusnya itu yang paling berpeluang untuk goal ya dan bapak pertama penguasaan bola cukup berimbang cukup berimbang penguasaan bola kita kalah tipis ya kalah tipis tapi kita cukup efektif kita lihat dari segi syuting teman-teman ya 4 kali shot dari kita kita lebih banyak 2 on target mereka pun ada perlawanan oke 2 shot 1 on target oke bagus semoga bisa dipertahankan ya di bawah kedua ya passing sama bagusnya sama bagusnya ya dan kita betul-betul lebih bertumpu ke Amin Harit ya kita lihat tuh kayak membentuk bintang ya semua ke Amin Harit ya jadi lebih bertumpu Harit jadi titik sentral dari Bakaef, Matundo, Blanco, Enzula dan Palsen Harit betul jadi titik sentral oke dan mereka lebih main kiri kok mereka ya lebih ke sektor kiri bermainnya ya oke dan dari segi defending lumayan lah oke, cukup oke pasti-pasti juga oke 8 kali intercept bagus sekali dari kita ya yaudahlah oke teman-teman dan ini jangan sampai deja vu saat menghadapi Freiburg ya sama waktu kita juga unggul 1-0 di babak pertama terus disamakan di akhir-akhir gimana cara semoga kita bisa mencetak go lagi semoga ya paling tidak untuk mengamankan dulu dan jangan turun performa semoga bisa tetap bagus performanya oke Emre Can Can Turam sekarang masih Turam oke bagus Matundo sini dulu belakang dulu oke nice sini dulu oke umpan oke aduh masih gagal sayang sekali jaga 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 terus jaga terus break alu sekarang buang buang jaga terus jaga terus awas kemana bu palsen palsen aduh salah jaga terus jaga terus shooting oke masih ya ini yang aku takutkan ya jangan panik di belakang tetap tenang tetap tenang jangan panik soalnya mereka lebih menyerang pastinya nih di bapak kedua nih dan perkembangan dari mereka Inigo Martinez oke mereka beli Inigo Martinez ya aku sampai gak nyadarin Martinez siapa tau gak gak nyadar ternyata Inigo Martinez ya ya dan Herman masuk ya mengatakan Inigo Martinez passing passing sini umpan oke terus bagus tengah tengah ya ya offset offset karena posisi blanku lebih maju tapi kalau itu aku gak segera passing itu itu maksudnya palsen bukan harit kalau harit aku masih bisa hold up lebih lama lagi tapi karena ini palsen gak mungkin jadi aku ambil resiko itu ya sayang sih soalnya itu eee palsen itu kalau misalkan BKF masih bisa masih bisa di hold up lagi saya punya speed punya speed punya dribbling masalah itu palsen oke oh jeda oke nice eee yes kartu kuning untuk Marcus Kuram kalau tadi jelas-jelas men tackle dari belakang cukup disengaja dan kembali pergantian pemain dari mereka win tarik keluar digantikan oleh itu siapa namanya Callum Wilson iya Callum Wilson masuk mengatakan win oke passing disini belakang dulu kembali dulu salah hati-hati hati-hati uff sorry 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 salah ya tapi aku bingung gak ada opsi semua disengaja ketat aku jadi bingung sih dan maksudku mau umpan kesana jauh harusnya umpan lambung salah aku di situ dari Emre Can tadi masih bisa di masih keluar bolanya oke kandek dulu masuk belakang tuh posisi posisi kayak gitu aku kayak sulit keluar soalnya mereka terus menekan langsung di press sampai ke area pertahanan kita sendiri ya dan langsung mereka mengganti 3 langsung padahal baru menekan ke 63 ya Gerhard masuk menekan ujeda mereka sudah menyerang menurut saya sudah menyerang ya disini dulu lama lama kenapa lama oke sini dulu beli dulu oke nice oke BKF salah pertahanan yang bagusnya mereka sudah benar-benar menyerang ya oke segera dong segera dong oke awas awas fokus 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 bisa di blok uh van de fort tangkap yes yes oke nice bagus palsen sekarang oke nice maju blanco 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 masih blanco blanco maksudnya matundur tapi kebaca bulanya oke mundur padahal mundur padahal mundur Herman Herman itu kan bukan back deh saya tahu kok Herman itu bukan back deh oke nice ke kanan dulu aja kembali kembali oke nice nice bagus yuk blanco ah kebaca lagi ih eh kenapa bisa kebaca terus sih asas as Herman lagi ini bukan Patrick Herman ya mundur pada mundur oke nice oke bagus oke nice maju itu kosong 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 mereka sedang menyerang total ya rahima tunduh rahima tunduh shooting yes mereka sedang menyerang dan lagi-lagi amin harif mereka sedang menyerang total sih tadi aku sudah kerasa waktu mereka mengganti langsung 3 pemain itu soalnya yang masuk itu ada Herman Herman itu aku aku nggak tahu kalau aku salah tapi aku nggak tahu itu Herman siapa kalau itu betul Patrick Herman itu bukan yang Peter Herman digelabak sih siapa tahu dibeli aku nggak tahu itu bukan back menggantikan Inigo Martinez terus tadi Gerhard masuk itu juga lebih berdipikal menyerang jadi aku melihat ini kayaknya mereka sudah menyerang total dan betul mereka sudah pressingnya luar biasa sudah ketat banget dan ya kosong semua mereka oke nice bagus aduh aku kan ganti pemain dulu deh teman-teman ya matunduh capek aku kan ganti matunduh ya oke sebentar El Basir aja dan El Basir akan bergantian sama BKF satu dulu aja tapi ini sudah jalan nanti kalau bulan keluar lagi ya sambil untuk mengeluar waktu cuma ini kita telah baru waspada soalnya ini masih ada waktu bagi mereka satu goal dari mereka itu pasti akan membangkitkan momentum bagi mereka sih di sini kita harus hati-hati satu goal bakalan berbahaya mereka bakalan kembali ya terus perkuat pertahanan jaga jaga umpan buang buang oke nice buang buang lagi oke nice terus oke masih gagal saya sekali hari tadi can sekarang tiga menit lagi turam garhar masih garhar ketat-ketat ya ketat disiplin ketat awas lepas tadi ganti ganti satu menit tersisa mereka butuh 2 gol karena sudut kan terlihat dari si Ganti pemain dulu Oke Ya ganti pemain Nice Oke Albasir masuk menggantikan Matundu Sebentar Untuk mengelur waktu aku kan coba ganti pemain lagi teman-teman Satu lagi Blanko Lumayan capek Blanko akan digantikan dengan Kintero Ya Oke Sabar Sabar bro Satu lagi Oke Lumayan agak mengelur waktu lagi Supaya mereka sudah Momentumnya agak hilang ya Kan agak jeda Istidaknya itu kayak Momentumnya itu agak bisa hilang Ya kita harapkan disitu Oke Corner Fokus Pertahan Pertahan Umpan Buang Siapa Siapa buang Oke nice Kejar dong Kejar dong Pak KF Kembali kesini Awas Hati-hati Hati-hati Fokus 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 Ketat Ketat Buang bro Buang bro Buang Buang Yes Selesai teman-teman Nice Akhirnya kita kembali menang teman-teman ya Kembali menang di Liga Oke ini laga yang Lumayan susah juga menurutku ya Tapi performa kita bagus Menurutku sepanjang laga bagus Di babak kedua Ada perubahan Memang kita agak bertahan Soalnya memang mereka menyerang Dan efektif Strategi dari Ramo Cukup efektif Dengan kita bertahan Kita bisa melakukan serangan Balik tadi dari Matondo Sudah kosong semua Istilahnya tadi kayak Tiga lawan satu ya Hanya ada satu pemain mereka Dan Kita berhasil Memanfaatkan dengan baik ya Maju semua Kompak ya Matondo Harit maju Enzola maju Kayaknya ada Blanko Segala Oke lah Nice Dan ini Kita dengan kemenangan ini Kita dipastikan tadi Menyelip Dua tim di atas kita tadi ya Aku lupa sih Pasti Leipzig Sama satu ya Aku lupa Dan kita menjauh dari Wolfsburg Nice Oke kita lihat dulu Babak kedua Kita kalah jauh dari Wolfsburg ya 40 berbanding 60 Untuk penguasaan bola Position ball 39 Bahkan berbanding 61 Cukup jauh Terutama di akhir ya Mereka memang di akhir Di akhir laga Terus menekan itu Yang sudah all out attack Dan mereka yang kena serangan balik itu Sudah kosong semua Di belakang tidak ada orang ya Shooting kita Kayaknya tidak banyak tambahan Di babak kedua Mereka Banyak shot Tapi banyak off target Dia passing Passing oke Mengukur not bad Untuk kita ya Dan mereka juga bagus passingnya Lebih berpusat di kanan Lebih ke Marcus Turam Nomor 24 Dan defending Kita lihat defending Nah defending kita bagus Bagus kita 12 kali intercept dari kita Dua kali standing tackle Yang berhasil Terus Empat kali clearance Mereka juga bagus Bagus Pertama mereka juga bagus Cuma tadi kena aja Sih mereka ya Dan cool tadi Membuyarkan Wolfsburg ya Oke Kita lihat dulu Untuk interview Teman-teman ya Akhirnya kita kembali menang Di liga ya Setelah tiga laga beruntun Tanpa kemenangan Oke Luar biasa Harid Berarti sudah 9 goal dari Harid ya Dia cap A good team display Asalnya nanti Kalau kita pindah club Aku kok pengen Membawa Harid ya Mainnya bagus banget Dan Dia kayak sudah Nyetel dengan Ramos ya Kayak sudah Mengenal strategi Ramos Ya ini ya Every single one Of the last Was committed To their job Oke Was that game You always felt In control of We deserve Our goal today Oke lah Bagus Di luar Kita menang Performa kita memang bagus Dari awal Padahal aku mempredisi Mungkin ini bakalan Jadilah yang ketat Aku berkaca di musim lalu Musim lalu kita Lumayan disulitkan Sama Wolfsburg ya Bahkan kayaknya kita Kalau di musim lalu itu Lumayan ditekan Tapi kita agak beda Terutama di babak pertama ya Kita main lebih bagus Dan kita naik berkat Empat teman-teman ya Menyelip Gladbach Dan Leipzig Oke jarak masih ketat Pastinya Masih sangat ketat Kita masih bisa turun Jelas Masih bisa turun Jarak kita dengan Wolfsburg Agak jauh Kalau sama Wolfsburg Kayaknya masih susah Karena meskipun Mereka bisa menyamakan poin Tapi Goal difference nya jauh Terpaut 8 Jadi agak jauh Ya tapi ini kayak Hertha Leipzig Frankfurt Gladbach Itu sangat dekat Sangat dekat Sorry Dan kita juga dekat Dengan Hoffenheim Jadi masih belum terlalu jauh Dan kekalahan Dortmund Itu membuat Kita lumayan menekati Dortmund Dan Sekarang hanya tersisa Dua tim yang belum terkalahkan Bayern dan Hoffenheim Dan aku lihat dulu Untuk next Eh sebentar aku lihat Top score dulu Apakah hari Belum teman-teman ya Belum Masih kurang Dekat Laire Sudah 11 gol Dari Dekat Laire ya Dan aku lihat Next episode Ini hari Kamis Berarti besok Masih ya Besok Untuk hari Jumat teman-teman ya Satu hal Jumat Wah ini seru ini ya Stuttgart dan Panathinaikos Ini seru ya Perebutan Puncak Klasemen Kalau bisa Semoga kita bisa Mempuncak Klasemen Supaya paling enggak itu Mengamankan Betul-betul tiket ke knockout Enggak perlu melawan Dari UEL ya Soalnya ya kita tahu UEL Tim-timnya lebih Bahaya semua pastinya Aku coba lihat dulu ya UEL itu kayak Calonnya siapa aja sih Calon-calon di UEL Yang peringkat Kira-kira mungkin Bakalan peringkat 3 Itu siapa aja Ada siapa aja Oke kita lihat dulu Untuk UEL Teman-teman ya Oke disini Kalau melihat ya Mungkin Mungkin antara Beragat atau Transponspor Mungkin Jangan ngomong Terus Real Madrid ya Buar Buar Real Madrid ya Buar Terus ini Mungkinan sih Harusnya yang lolos Ya gelatasannya Sama Marse Harusnya Tapi enggak tahu juga Kemiliki bola itu Budar Enggak tahu juga Spurs Spurs aman sih Mungkinan Olympiakos Atau Celtic Disini Kayak Red Bull sih Hampir pasti Kayaknya Hampir pasti Red Bull Salzburg Wolfsburg sudah pasti lolos Osasuna juga Ya hampir Sikit lagi Untuk Osasuna Ini masih seru ya Ini masih enggak tahu juga Bisa Atlanta Bisa Veynor Bisa Rangers Bisa Glasgow Rangers Bahkan bisa Fereng Farusi Masih bisa lolos juga Ini seru ini Ini grup ini Masih ketat banget ya Di grup F Waduh Ada Ajax Kemungkinan besarnya Ajax MU sudah pasti lolos Frankfurt juga Kayak tadi Hampir sama Sebentar lagi lolos Frankfurt Ajax Kemungkinan besarnya Dan di grup F Kayaknya Gang Hampir pasti Gang Mungkin Mungkin Benfica Separta Penaya Kayaknya Hampir pasti lolos Ada Juventus juga Berat-berat ya Gila sih OEL loh Ada Juventus Ada MU Ada Real Madrid Teman-teman Wow Ini antara Lille atau Mijilan Juventus Sudah hampir Pasti lolos Juventus Ya sudah Teman-teman ya Yaudah lah Oke teman-teman ya Yaudah lah Segitu dulu aja deh Untuk episode hari ini Ketika ketemu lagi besok Jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Jangan lupa like